Halo para gamers, saya disini mau coba memberikan panduan tentang game Gwen, Gwen The Witcher Card Game. Sebelumnya, yang sudah pernah bermain game The Witcher 3, Wild Hunt, pasti lebih familiar tentang game ini, game kartu. Kita bermain kartu dengan tujuan memenangkan ronde dengan mendapatkan poin setinggi-tingginya. Tapi, di game Gwen online ini, kita tidak sesimpel Gwen pada game The Witcher. Ada mekanisme-mekanisme yang cukup kompleks dan membutuhkan timing serta pemilihan kartu yang tepat. Pada umumnya, aturan mainnya sama, terdiri dari 3 ronde, kita harus memenangkan 2 dari 3 ronde tersebut untuk memenangkan pertandingan. Aturan mainnya juga sedikit berbeda, kalau pada game ini, maksimal jumlah kartu yang bisa kita pegang di tangan adalah berjumlah 10. Setiap pergantian ronde, kita menarik 3 kartu dan memiliki kesempatan 2 kali untuk mengambil kartu ulang. Ditukar, kartu yang di tangan ditukar. Kemudian, kartu yang kita mainkan, kita bisa buat sesuai dengan preferensi kita. Nah, di sini saya coba contohkan membuat deck baru. Jadi, istilah deck ini adalah suatu sekumpulan kartu yang akan kita gunakan untuk bermain. Minimal berjumlah 25. Bisa lebih, tapi secara optimal 25. Setiap deck itu memiliki provision. Nah, provision ini semacam persediaan atau limit yang bisa kita gunakan untuk memilih kartu. Misalkan, kita mau membuat kartu dari salah satu faction di sini. Faksi di sini. Ada Monster, Northern Realm, Skoyetail, Skellige, Nilfgaard, dan Syndicate. Secara pribadi, kalau saya sendiri, saya paling suka deck Nilfgaard. Tidak ada deck yang terbaik di Gwen. Tidak ada yang terbaik. Semua itu pasti ada lawannya. Kayak kita main suit gitu ya. Pasti bisa dikalahkan. Jadi, tidak ada deck yang paling baik. Tidak ada deck yang bisa mengalahkan semua deck. Itu tidak ada. Jadi, ini adalah kita harus bisa mematikan strategi. Nah, contoh. Kalau untuk pemula yang biasanya baru mulai main, biasanya akan diberikan starter kartunya itu Monster. Jadi, akan saya coba membuat deck Monster. Nah, di sini. Ini adalah Leader Ability. Kemampuan dari pemimpin. Jadi, ini kita bisa memilih salah satu dari yang di sini. Misalnya, Karapes. Karapes ini, ordernya adalah Boost and Alight Unit by 3. Jadi, memberikan tambahan power sejumlah 3 poin. Kalau itu Monster, berikan juga status Fail. Nah, ini yang diberikan Bolt-Bolt ini, itu adalah kata kunci. Yang perlu dicermati sebelum kita memainkan Tartu. Jadi, penjelasannya ada di bawah ini. Order adalah kemampuan yang dipanggil secara manual oleh pemain. Jadi, kita yang men-trigger. Kita yang meng-click kemampuan ini. Fail adalah status yang mencegah suatu unit memperoleh status lain. Nah, status itu ada banyak. Ya, mungkin nanti sekalian. Kalau sudah lebih familiar dengan jalannya permainan, mungkin teman-teman akan lebih paham. Apa sih status itu? Karena banyak sekali. Kemudian, Charge. Charge itu adalah jumlah berapa kali order itu bisa digunakan. Nah, kalau di sini, Charge ada 3. Berarti kita bisa 3 kali menambahkan power kepada unit lain. Ini, Karapace. Kalau kemampuan lain, Force of Nature. Ordernya adalah Spawn and Play Woodland Spirit. Jadi, ordernya kita memainkan kartu tambahan. Kartu tambahan. Ini, kartu yang dimainkan ini. Kemudian, kemampuan lain, White Frost. Ordernya adalah memindahkan unit musuh ke baris lain. Dan memunculkan Frost pada baris tersebut. Untuk 2 kali giliran. 2 term. Ketika, kapanpun kita memainkan unit Wild Hunt. Busy it by one. Kalau ada Frost. Jadi, kalau kita memainkan kartu Wild Hunt. Selama ada Frost, maka powernya akan tambah 1. Nah, ini yang di board mode ini, yaitu kata kunci yang perlu dicermati. Agar kita bisa memenangkan match. Pada umumnya, starter kartu itu monster dan White Frost. Jadi, kita coba membuat deck White Frost. Ini adalah kartu-kartu yang telah saya miliki. Kalau untuk pemula, biasanya masih terbatas. Tapi, nanti bisa dibuat. Kartu-kartu ini bisa dibuat seiring dengan teman-teman bermain. Nah, mungkin sebelum menyusun deck, perlu saya jelaskan juga jenis-jenis kartu. Ya, jenis kartu. Di sini, kart type ya. Ada berupa unit. Ada berupa spesial. Ada berupa artifak. Ada berupa stratagem. Nah, yang paling umum dimainkan adalah unit dan spesial kartu. Unit itu adalah suatu kartu yang memiliki power. Nah, misalnya di sini. Ini di atas kiri ada angka 7. Itu adalah power-nya. Lalu di bawah sini ada 14. 14 itu adalah provision-nya. Apa sih provision itu? Nah, kita lihat di kiri sini. Ini ada provision-nya 165. Jadi, deck ini bisa memuat kartu maksimal provision-nya 165. Jumlah kartu yang kita miliki dalam deck minimal 25. Dan minimal ada 13 unit. Misalnya, saya coba pilih. Setiap kartu itu memiliki kemampuannya masing-masingnya. Jadi, kita harus cermat memilih kartu mana yang kira-kira cocok untuk kemampuan pemimpinnya. Misalnya, saya kali ini. Yang pertama. Oberon King. Deploy. Deploy itu. Kita lihat kata kuncinya deploy. Ini ya deploy. Kemampuan deploy itu akan terpanggil ketika kita memainkan kartu tersebut. Jadi, deploy. Spawn and play. Random bronze. Wild hand unit. Jadi, dengan kartu ini. Satu kartu. Tapi kita memiliki kesempatan untuk memainkan kartu tambahan. Jadi, dalam satu giliran. Kita memainkan dua kartu. Karena ini white frost. Dan lebih cenderung ke wild hand. Sesuai dengan itu ya. Kata kuncinya di sini. Ketika kapanpun kita memainkan wild hand. Boost it by one. Jadi, kata kuncinya di sini adalah wild hand. Jadi, sebisa mungkin. Carilah unit yang mendukung dengan kemampuan leadernya. Jadi, kita cari wild hand. Ini wild hand ya. Ada tulisannya. Elf, wild hand. Ini masuk kata kunci tersebut. Lalu, ada kata kunci baru di sini. Dominance. Dominance artinya adalah. Kemampuan ini akan tertrigger. Kalau kita mengontrol unit dengan power tertinggi. Di papan. Di papan. Ini. Lalu, promosinya kelihatan di sini. 126. Kita masih punya slot 126. Ini. Oke, mungkin tambahannya. Masih 48. Kita masih punya slot 48 nanti. Unitnya sudah 14. Kita sudah punya 14 unit. Berarti boleh menggunakan kartu spesial. Ataupun artifak. Sebisa mungkin kita pilih kartu yang sesuai dengan leader ability-nya. Kata kunci ini adalah frost ataupun wild hand. Tadi wild hand sudah dipilih semua. Yang belum adalah frostnya mungkin. Kita buat tambahan lain. Kita cari frost. Mungkin ini. Kita cari lagi wild hand. Nah, kemampuan-nya kita lihat di sini. Kalau gini. Dua kartu lagi dengan jumlah provisi 14. Jadi kita bisa pakai yang 10 dan 4. Atau 9 dan 5. 8 dan 6. Atau 7 dan 7. Hmm. Misalkan... Misalkan... Oke, ini. Berarti ada yang 6. Sekarang kita lihat masing-masing kemampuan dalam deck ini. Secara umum, starter kartu itu dengan wild frost. Old spirit tip. No ability. Jadi tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi dia powernya 12 dengan provisi 11. Berikutnya, eradin. Deploy spawn frost on enemy row untuk dua giliran. Jadi kita memunculkan frost pada baris musuh selama dua giliran. Apa sih frost? Ini ya. Frost ada ketekanannya di sini. Pada awal giliran owner, yaitu giliran musuh ya. Damage the highest power unit inisro by two. Jadi, jika ada musuh yang powernya paling tinggi, itu akan terkena damage sejumlah dua. Lalu, kalau dominance, maka damage frostnya bertambah. Satu jadi tiga di sini. Nuggle fire. Kemampuannya adalah kita melihat dua kartu gold random dalam deck kita, lalu mainkan salah satunya. Dan taruh satu lagi di paling atas. Lalu ini, imleritz rat. Damage enemy unit sejumlah power dari unit kita yang paling tinggi. Kalau kita memiliki imleritz, hancurkan. Tapi kalau kita nggak punya, ya damage sejumlah power unit yang kita miliki. Kemudian ada art guide. Echo. Nah, echo ini, jadi kita bisa memainkan kartu ini dua kali dalam satu ronde. Eh, dalam dua ronde yang berbeda. Kemudian spawn frost pada dua baris musuh selama tiga kali giliran. Kemudian ada nitral. Order. Di row melee. Damage a unit by one. Kalau kita memiliki dominance, damage-nya dua. Cooldown-nya satu. Jadi kita ada cooldown. Satu. Nggak bisa terus-terusan. Lalu ada winter queen. Devotion itu thrive. Nanti kata kunci baru. Kita lihat di kanan. Devotion adalah maksudnya ability ini akan terpanggil kalau deck kita tidak memiliki kartu netral. Tadi dalam deck, sudah saya susun, tidak ada kartu netral. Semuanya monster. Dari mana itu taunya? Dari sini, merahnya ini. Merah itu monster. Background merahnya ini. Tau kita bisa pilih disini. Faction. Pilih monster. Jadi kita sudah pasti tahu kalau ini devotion. Jadi tidak ada kartu netral yang terpilih disini. Selanjutnya, kartu tote prince. Deploy. Kalau di romili. Consume a unit dengan power 4 atau kurang. Consume. Ini kata kunci baru lagi. Hancurkan suatu unit. Dan boost self by its power. Jadi, kalau kita memainkan kartu ini. Musuh yang power 4 hancur. Dan kartu ini powernya bertambah sejumlah power yang tadi dihancurkan. Lalu ada lagi GLs. Deploy range. Kalau kita taruh kartu ini di baris range. Maka, mainkan kartu wild hand spesial dari deck kita. Jadi, ada kartu yang seharusnya kita pegang. Ada kartu yang memang seharusnya ada di deck. Tidak kita pegang. Karena bisa kita akses dengan kartu tertentu. Itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Nanti untuk ronde selanjutnya. Maka peluang kita memperoleh kartu yang bagus. Akan lebih besar. Kemudian. The Apiarian Pentem. Nah. Fail shield. Order melee. Serang unit. Sejumlah 3 powernya. Kalau kita tidak pakai ordernya. Maka, boost self by one. Jadi, selama kita tidak menggunakan order. Powernya akan menambah. Setiap giliran. 5, 6, dan seterusnya. Jadi, sebaiknya. Kartu ini digunakan. Ordernya kalau kita sudah. Mau mengakhiri ronde. Atau kartu kita sudah habis. Untuk memaksimalkan value dari kartu ini. Kemudian, kartu berikutnya ada Parasite. Serang enemy unit by 6. Jadi, kita menyerang enemy unit sejumlah 6 power. Atau, kita menambahkan power unit kita sejumlah 6. Kemudian, kartu berikutnya old spirit tip slip. Setelah 3 giliran, panggil kartu old spirit tip dari deck kita ke baris ini. Dan tingkatkan base powernya sejumlah 6. Dan tingkatkan base powernya sejumlah 6. Jadi, kartu ini. Old spirit tip ini. Sebaiknya harus berada di deck. Tidak di tangan. Karena nanti akan terpanggil setelah 3 giliran. Kalau kita memainkan kartu ini. Old spirit tip slip. Kemudian, kartu berikutnya ada Red Riders. Pilih 1. Mau memunculkan frost sebanyak 4 giliran. Tapi dalam 1 row. Atau, pada 2 baris. Tapi, hanya 2 giliran. Lalu, White Hand Bruiser. Deploy. Pindahkan enemy unit ke baris lain. Kalau dipindahkannya ada frost. Maka serang sejumlah 2. White Hand Rider. Kalau kita memiliki unit yang dominans. Nanti, copy kartu ini akan terpanggil juga. Yang dari deck. Jadi, kita sebaiknya hanya memegang 1 kartu saja. Sisa ada di deck. Jangan dua-duanya. Kita akan rugi. Lalu, Nuggle Far Screw. Deploy. Munculkan frost sebanyak 2 giliran. Kalau ada frost di row baris yang berkebalikan. Maka power-nya nambah 1. Setiap giliran. Lalu, ANL Conqueror. Power-nya 7. Ini kita gunakan untuk bermain ronde pendek. Jadi, buat gede-gedean angka. Deploy destroy self. Makanya kita harus devotion. Agar tidak dia tidak hancur. Dan kartu terakhir. White Hand Hound. Kalau kita memiliki kartu yang dominans. Maka dia akan menambahkan power 1. Setiap akhir giliran. Itu kartu yang kita gunakan untuk coba bermain. Bagi pemula ya. Kemudian, sebelum mulai bermain. Ada baiknya juga. Kita memahami ada istilah blue coin dan red coin. Jadi, seperti kita bermain kartu lainnya. Ada yang jalan duluan. Ada yang jalan belakangan. Kalau kita jalan duluan. Itu namanya kita dapat blue coin. Kalau kita jalan belakangan. Itu namanya kita memperoleh red coin. Nah. Setiap coin yang kita peroleh itu. Ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi, tidak melulu. Yang jalan duluan itu menang. Tidak juga. Yang jalan belakangan kalah terus. Tidak semua itu ada strateginya. Kalau kita jalan duluan. Kita dapat blue coin. Ada tuntutan tidak terlihat. Ada tuntutan kita harus memenangkan ronde pertama. Kenapa? Karena kita jalan duluan. Kita jalan duluan. Kita punya keuntungan. Yaitu kita bisa memainkan kartu tambahan di awal. Itu namanya strategin. Nah, strategin itu bermacam-macam. Nah, ini strategin. Yang pertama. Boost allied unit by 5. Jadi, tambahkan power ke unit 95. Kalau ini memberikan racun ke unit. Tambahkan power 4. Dan tambahkan status fail. Tambah power ke unit di tangan. Sejumlah tiga. Lalu berikan armor. Toker scroll. Ambil kartu pilihan kita dari deck. Lalu kembalikan yang ada di tangan. Ceremonial dagger. Damage unit by 3. Lalu diberikan bleeding. Selama 2 giliran. Magic lamp. Order. Transform menjadi lamp jean. Burn of shadows. Order. Trigger. Dead wish. Untuk pemula, biasanya yang diberikan adalah tactical advantage. Jadi, memberikan tambahan power sejumlah lima. Dan ini juga sejalan dengan dominance. Jadi, kita punya unit yang dominance. Nah, kalau kita jalan pertama. Kita memperoleh stratagem ini. Tapi, kalau kita jalan belakangan. Kita tidak memperoleh stratagem ini. Mungkin terkesannya tidak adil ya. Sudah jalan duluan. Dapat kartu tambahan. Tidak juga. Karena, yang jalan belakangan. Bermainnya lebih reaktif. Jadi, kita jalan duluan nih. Saya mainin kartu. Misalnya ini. Powernya 7 ya. Nah, lawan saya. Kan bisa bereaksi. Apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita jalan duluan kan. Kita tidak bisa bereaksi orang. Kita jalan duluan kok. Jadi, pada umumnya. Jika kita jalan duluan. Ada tuntutan kita harus memenangkan ronde tersebut. Dengan konsekuensi nanti jumlah kartu kita lebih sedikit daripada lawan. Satu lebih sedikit daripada lawan. Nah, kalau mau aman. Ronde duanya kita pas. Nanti lawan akan main kartu. Dan jumlahnya akan sama lagi. Jadi, ronde 3. Jumlahnya sama. Jumlah kartunya sama. Jadi, ini cukup balance. Seimbang. Tidak ada yang diuntungkan banget. Tidak ada yang didugikan banget. Jadi, tergantung kita bermain strateginya. Kalau sebaliknya. Kita bermain sebagai red coin. Kita bermain belakangan. Jalan belakangan. Kita tidak ada tuntutan harus menang. Ronde 1. Tapi, jika bisa menang. Itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Ke ronde selanjutnya. Karena kita bisa menang. Dengan jumlah kartu yang sama dengan lawan. Kalau kita blue coin. Biasanya kita menang dengan jumlah kartu yang lebih sedikit. Tapi, kalau kita menang sebagai red coin. Kita bisa menang. Dengan jumlah kartu yang sama. Dengan lawan. Jadi, lawan akan lebih tertekan. Saat ronde berikutnya. Jadi, ini lebih ke strategi sih. Nah, mungkin kita coba main ya. Training. Play. Training. Ya, mungkin sama AI dulu. Oh, ini saya dapat red coin ya. Saya jalan belakangan. Oke, ini tidak boleh ditangan. Selanjutnya, ini oke. Ini setelah tajam lawan ya. Oke. Oke. Berikutnya mungkin ini cocok. Ini akan terpanggil keluar kalau ada dua frost di setiap baris musuh. Kartu ini akan memanggil temannya, kopiannya, kalau kita domina. Oke, ini sudah menang. Kita bisa pas aja. Tidak perlu mainkan lagi. Kita menang dengan jumlah kartu yang sama dengan musuh. Nah, itu keuntungan. Karena di ronde berikutnya, kita yang mengontrol permainan. Mau nanti ronde tiganya panjang atau pendek. Oke, kita sudah punya Dominance. Maka di tiap akhir kegiran, dia akan nambah Power 1. Terima kasih telah menonton. Jadi kita akan coba terus bermain sampai lawan menguatkan kartu yang bagus. Jadi saat ronde terakhir, lawan hanya memiliki kartu yang tidak optimal. Terima kasih telah menonton. Oke, mungkin kita bisa pass di sini. Karena lawan harus memiliki kartu. Karena lawan harus memiliki kartu yang paling tidak satu kartu lagi untuk menang. Jadi kita punya keunggulan satu kartu. Empat dan mereka tiga. Tapi kita sudah menang satu ronde. Oke, sekarang mereka punya tiga. Saya punya empat. Kita bisa lihat apa aja sih kartu yang masih kita miliki tapi belum terambil gitu. Nah ini kartu-kartu yang sebenarnya kartu inti ya. Tapi tidak ketarik ke tangan gitu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton